ngepat, orang menyebutnya ngepat ya hur ke kekung atau kelar keekung atau we keekung, itu kan empat ya saya kembali lagi angkatan macam-macam ada au keekung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Agung Nur Saladin channel yang mengulas tentang blog, tentang burung perkutut tentang hewan dan peliharaan dan perawatan-perawatan burung perkutut dari bahan sampai yang sudah jadi nah di video kali ini seperti biasa saya akan menjawab satu per satu di kolom komentar youtube saya ini ada pertanyaan yang harus saya jawab ataupun harus saya jawab melewati ketikan langsung maupun melewati video nah langsung saja, langsung saya akan baca satu per satu ini ada yang bertanya di kolom komentar ada akunya saya di pak di betutu saya di pak di betutu dia bertanya seperti ini assalamualaikum mas Agung maaf mas tanya cara memilih perkutut yang suaranya stabil begitu apa ciri khasnya yang tidak mati maksudnya yang belakangnya tidak pek atau ketepet ataupun tidak ngekung dia mati pek jadi banyak ya ciri-cirinya itu untuk memilih burung perkutut yang istilahnya dengan suara hur ketekung atau wew ketekung atau klarur ketekung ataupun ciri-ciri dengan suara yang lain dengan tidak mati pek seperti itu jadi seperti itu ya burung merpati saya ikut soteng ini gak apa-apa nah ini burung perkutut yang tidak mati pek atau kadang kan ada suara yang klarur klarur angkatannya sudah bagus klarur ketekung atau klarur ketekung klarur ketekung klarur ketekung itu kan stabil jadi dari awal sampai akhir itu klarur ketekung klarur ketekung ataupun hur ketekung hur ketekung hur ketekung atau wew ketekung wew ketekung wew ketekung seperti itu tetapi dia kalaupun ada juga yang suaranya dia sudah capek ataupun dia sudah tidak bilahinya tidak stabil ataupun bilahi memuncak bilahi naik otomatis yang tadinya klarur ketekung klarur ketekung klarur ketekung bisa klarur ketepak klarur ketepak itu suara peknya itu ikut di suara akhir karena apa dia capek dia capek pertama itu yang kedua dia itu birahinya meningkat birahinya meningkat karena kalau burung perkutut birahinya meningkat yang tadinya birahinya molor itu bisa menyebabkan birahinya tambah cekak ataupun mengalami gangguan apa ya bukan gangguan ya mengalami fase memang dari diri perkutut tersebut itu ketepaknya itu keluar jadi itu malah menjadi apa ya istilahnya itu tidak mungkin yang burung perkutut yang sempurna bahkan burung perkutut yang suaranya bagus itu stabil yang klarur ketekung klarur ketekung itu suaranya seperti itu terus itu tidak ada pertamahan duduknya juga ada ada suara jeleknya juga ada suara yang memang ketepaknya itu ikut misalnya di suara pertama klarur ketekung klarur ketekung klarur ketekung sampai suara tiga terus klarur ketepak nah itu ada yang mengikuti walaupun nanti kembali lagi klarur ketekung klarur ketekung ada ketepaknya lagi klarur ketepak klarur ketepak seperti itu kadang keteknya juga hilang juga ada istilahnya kadang klarur klarur kepek kan suara bisa berubah mengikuti birahi sama emosi burung berkutut sama memang usia burung berkutut biasanya yang usia-usia muda itu tidak bisa stabil seperti suara awal sampai suara akhir itu stabil yang istilahnya angkatan hur yang saya jelaskan dulu ya hur ketekung hur ketekung hur angkatan hur ke-nya ikut te-nya ikut kung-nya ikut jadi empat empat ngepat orang menyebutnya ngepat hur kepekung atau kelar kepekung atau we kepekung itu kan empat saya kembali lagi angkatan macam-macam ada au kepekung banyaklah angkatan-angkatan seperti itu tapi semuanya itu didasari dengan suara yang jelas intonasi yang jelas suara itu padat itu untuk burung berkutut lokal yang saya jelaskan bukan untuk bangkok ataupun yang lain kalau lokal seperti itu istilahnya kelar pertama angkatan naik kelar kan naik itu kelar kelar kung-kungnya bawah namanya juga nibak nibaknya itu bahasa Indonesia menjatuhkan nibak kung-kungnya itu yang padat yang memang benar-benar nibak nibaknya itu yang jelek orang istilahnya loncat itu turunnya itu turun padat seperti itu kelar angkatan namanya angkatan kan naik ini saya jelaskan itu burung berkutut irama angkatan angkatan itu kan istilahnya naik namanya juga angkatan di istilah bahasa Jawa itu angkatan ngangkat ngangkat itu kan naik istilahnya itu kan ngangkat suara ngangkat ngangkat terus suara tengah ke-te ke-te terus belakang kan nibakke namanya nibakke kan menjatuhkan kung kung itu kung-kungnya itu itu istilahnya itu dengan suara yang padat kempel seperti itu mau burung berkutut suara lokal suara kecil mau burung berkutut suara lokal sedang maupun burung berkutut suara burung berkutut lokal gacor yang suara besar itu dengan intonasi yang apa ya jelas itu sesuai porsinya suara kecil ya porsinya suara kecil suara sedang ya porsinya suara sedang suara besar ya porsinya suara besar istilahnya au itu kan dia naik eo atau au atau kelar atau hur itu angkatan ya namanya ya atau we istilahnya angkatan dengan nada tinggi terus ketepnya di tengah ketep, ini baginya kongnya di belakang tetapi kalau capek saya jelaskan ini tadi mas siapa jadi yang bertanya itu kan ada mas sayidi pak debet itu dia kan bertanya ya saya ulang lagi assalamualaikum mas agung maaf mau tanya, cara memilih perkutut yang suaranya stabil begitu apa ciri khasnya yang tidak mati atau suara akhir seperti itu, jadi pilihlah suara burung perkutut tersebut itu dengan pertama postur, postur dulu saya sebutnya postur postur jantung, oposis jantung itu, postur jantung itu adalah postur yang sesuai kriteria orang-orang yang dicari misal jantung bahasa indonesianya itu seperti bunga pisang itu yang warna merah jantung postur jantung pertama itu yang kedua temboloknya itu besar tembolok besar tembolok lebar seperti itu dan biasanya leher itu bisa agak panjang sedikit tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek seperti itu dan postur postur tinggi tinggi badan itu seperti ngetop ataupun bebek ataupun dia jantungnya, itu jantung tidak yang jingkering itu tidak menurut pengalaman saya yang saya awasi setelah saya mempelajari di lomba burung perkutut saya sering juga meng-zoom burung perkutut, irama itu posture, jarak jauh dan saya pelajari di rumah rata-rata seperti itu dan bagian hidung bungur, bungur hidungnya burung perkutut itu besar dan bagian paruh paruhnya itu panjang runcing, gabah dan itu tidak seukuran burung-burung perkutut pada layaknya dia lebih panjang sedikit gabah seperti itu dan lubang hidung lubang hidungnya itu besar cara membelinya untuk burung-burung perkutut ataupun dia itu mempunyai tenaga yang extra, mempunyai power yang extra jadi mau mangkung dari awal sampai akhir maupun mangkung di rumah itu enak didengarkan istilahnya dia tidak blender, istilahnya Ibu Sosolo tidak blender dan suara bisa dilaras ataupun bisa didengarkan di rumah yang tadinya karena burung perkutut yang biasanya gacor, manggung ngayir itu biasanya itu kalau dirahnya naik dia itu ketepaknya keluar yang tadinya kelar, ke tepung kelar, ke tepung kelar, ke tepung bisa jadi kelar, ke tepung lalu birahnya naik kelar, ke tepung atau nanti kembali lagi walaupun kembali lagi ke suara kong nanti bulat-balik bulat-balik istilahnya berubah-ubah tidak bisa stabil kong kecuali burung birahi tersebut itu memang benar-benar birahnya stabil emosinya stabil dia akan kongnya akan ikut terus jadi di lomba burung perkutut irama itu susah untuk mengepaskan birahi supaya kongnya keluar tidak empuk ataupun ketepak itu juga susah karena apa di lomba burung perkutut itu birahi sama emosi itu harus terjaga juga sesuai didasari ataupun dengan didasari irama ataupun mempunyai burung perkutut itu mempunyai irama ataupun jengkok ataupun ketepak yang jelas dengan suara yang naik ketepak yang jelas ujung yang ngekong ataupun ujung yang nibati bagus seperti itu itu menurut pengalaman saya yang selang saya pelajari sudah saya pelajari beberapa tahun yang lalu dengan pertama sesepuh burung perkutut yang kedua dengan beberapa pakar di dunia irama burung perkutut lokal ada juga dengan beberapa media sosial yang saya satukan dari di dunia nyata dunia memang di dunia burung perkutut di obrolan komunitas maupun di obrolan di dalam lomba saya kan juga sering menghadiri lomba dan disitu banyak pakar-pakar di dunia burung perkutut yang memang dari segi irama dia mumpuni dari segi semuanya mumpuni jadi disitu kan tukar pikiran tukar pengalaman sering bareng belajar bersama oh pak yang perkutut yang suaranya bagus bagaimana dan contohnya videonya bagaimana nah seperti itu karena saya bisa menjelaskan seperti ini saya mempunyai burung perkutut dengan irama tapi dengan perkutut suara sepuh perkutut suara tua dengan lokal suara besar dengan porsinya suara besar seperti itu jadi saya bisa menjelaskan dan bisa tukar cover seperti itu ya jadi kalaupun perkutut lokal suara kecil dengan porsinya suara kecil ya juga segitu burung perkutut lokal suara sedeng juga burung perkutut lokal suara sedeng seperti itu dan suara besar suara besar juga seperti itu tapi tipe suara dasar suara burung perkutut itu bermacam-macam ada tiga macam yang contohnya ada suara kecil ada suara sedeng ada suara besar jadi tidak bisa dipatok sama ratakan kalau burung perkutut lokal dengan suara untuk burung perkutut lokal jangan dipatok tidak semuanya burung perkutut lokal itu suara kecil ini perlu digarisbawahi tidak semuanya burung perkutut lokal suara kecil diingat perlu diingat untuk perlu dicatat tidak semua burung perkutut lokal suara kecil ada yang suara kecil ada yang suara sedeng ada yang suara besar dilogikakan saja untuk sebuah manusia manusia saja manusia lokal manusia ada yang suaranya sedeng juga ada yang ada yang suaranya besar bahkan semuanya itu orang Jawa atau orang lokal, orang berbimbi seperti itu, paham ya untuk penjelasan disini jadi untuk burung lokal itu ada suara kecil, suara besar, suara sedang jadi kalau di arena lomba entah itu lomba irama, entah itu lomba kacoran itu di atas itu ada suara besar, jangan langsung mengegrade, oh itu suara crossing oh itu suara crash jangan, tapi kita lihat dulu itu besarnya, itu suara padat apa tidak, suara suaranya itu kempel apa tidak kalau besarnya suara kempel dan nadanya itu tidak molor yang panjang, istilahnya lor ketekung, nah itu kan nada pendek ya, irama dengan nada pendek lor ketekung, wew ketekung bukan yang lor ketekung nah itu kan beda lor ketekung sama yang lor ketekung lor ketekung, nada pendek sama panjang, itu bisa dibedakan antara ini burung lokal atau ini burung crossing, seperti itu ini menurut pengalaman saya yang saya pelajari seperti itu, dan kempel tidaknya, ataupun suara itu bisa kita lihat, kalau suaranya kempel sesuai porsi suara besar itu kita bisa mendeteksi suara itu masuk lokal, tetapi kalau kempel suaranya itu empuk dan tidak padat, itu bisa mendeteksi suara itu ada darahnya crash, ataupun darahnya bangkok jadi seperti itu, ataupun silangan bangkok dari lokal, sama lokal keluarnya crash, seperti itu tetapi kalau porsinya kecil, itu otomatis kan banyak juga suara burung perkutut lokal dengan suara kecil, tetapi itu ternakan, itu banyak juga jadi keluarnya darahnya itu darahnya kuat yang di burung perkutut lokalnya, jadi ada yang suara kecil, ini saya setotokan ya itu kan suara kecil ada yang suara besar yang memang-memang kempel, tetapi suara besar itu suara besar kan beda sama yang itu suara kecil sama suara besar itu jangan langsung kita mendeteksi ataupun langsung beranggapan suara besar itu suara crash jangan, tapi nanti bisa menimbulkan kegaduhan antara pemain sama panitia, maupun pemain sama juri, dan lain sebagainya kita amati, kita obrolkan bersama ini kalau kalau seperti kita bicarakan, kalau seperti ini suaranya apa ya jangan memutuskan salah satu pihak, ataupun jangan memutuskan salah satu orang memutuskan sendiri, kita mempunyai komunitas, kita mempunyai teman-teman, kita mempunyai sedulur-sedulur yang banyak di komunitas perkutu lokal kalau suara ini suara apa ya lebih baik mempertanyakan penimbang memutuskan diri sendiri, tapi salah lebih baik mempertanyakan suara yang itu suara besar itu crash itu suara besar kan orang banyak menikuti seperti itu padahal itu itu pertama suara besar bisa karena faktor usia kedua faktor gen yang memang benar-benar indukannya suara besar yang ketiga bisa faktor dengan makanan burung perkutut seperti itu faktor banyakan jamu juga membuat suara besar walaupun itu suara perkutut lokal seperti itu paham ya sampai sini ya jadi seperti itu untuk mas sayidi pak debit itu sayidi tadi sudah saya jawab jadi ciri-ciri burung perkutut yang mempunyai suara stabil dan tidak ketepak seperti itu tadi sudah saya jelaskan diantaranya dari paroh paroh itu panjang gak apa kalau bisa ya paroh celah hidungnya itu besar dan lubang hidungnya besar emboloknya itu besar lebar dan bagian apa ya yang mempunyai stabil ya leher-leher itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek posturnya itu jantung ataupun seperti buah pisang ataupun bunga pisang maksudnya seperti itu postur tidak terlalu tinggi tidak terlalu jingkering tapi nge-entok kayak nge-entok itu seperti itik apa ya itik entok ya entok seperti entok dan dia cengkeraman kaki kuat ekor panjang nah itu biasanya suara stabil karena yang untuk untuk kestabilan suara itu diayuni dengan ekor ekornya biasanya kan kelaruh ketekung karena gerak-gerak sendiri kelaruh ketekung atau kelaruh ketekung walaupun ketekungnya itu kalau dia sudah capek dia sudah birahi dia sudah emosi jadi kelaruh ketekung kelaruh ketepak kelaruh ketekung kelaruh ketekung kadang ada ketepaknya kelaruh ketepak atau kelaruh ketekung ada kelaruh ketekung ada kuknya atau ketepaknya seperti itu nah cukup sekian sudah panjang lebar penjelasan saya tentang di video kali ini tentang burung perkutut yang cara memilih burung perkutut yang belakangnya tidak ketepak ataupun pek ataupun kuk ataupun dia itu sudah capek terus mengeluarkan suara ketepaknya jadi seperti itu jadi di ulasan di video kali ini juga menerangkan video tentang burung lokal ataupun crossing suara kecil atau suara besar atau suara sedang ataupun burung perkutut yang mempunyai irama bagus dari segi angkatan suara ketek sama suara ujung yang nebak suara bagus seperti itu ini khusus untuk burung perkutut lokal sekali lagi perlu dicatat burung perkutut lokal yang sudah saya pelajari seperti itu dan untuk teman-teman semua para senior para pemula yang pengen menambahkan ulasan-ulasan di video kali ini silahkan komen di kolom komentar youtube saya ini karena sebagai apa ya edukasi sebagai ilmu bila kita tularkan ke kalayak rame ke masyarakat ilmu itu tidak akan habis-habisnya bahkan kita akan bertambah ilmu tidak akan miskin ilmu bila mana kita menularkan ilmu kita kepada semua orang seperti itu ya tetapi kalau ilmu begitu kita pendam diri sendiri otomatis bagaimana anak cucu kita maupun generasi muda akan tahu tentang wawasan ataupun ilmu tersebut jadi kita sering sering berbagi walaupun saya masih pemula saya masih pautelai istilahnya masih pemula banget jadi mohon maaf bila ada salah dupur kata yang saya ucapkan di video kali ini dan mudah-mudahan di video kali ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini oke tetap saya berakan sihat selalu banyak rezeki yang barokah yang berlimpah diberi kemudahan selalu diberi keberkahan selalu diberi banyak rezeki sukses selalu dunia dan akhirat salam rahayu salam kumania salam persahabatan salam silatuh rohmi salam benikat tugalita salam kekeluargaan salam kuyup rukun selalu akhir kata wabila taufiq balhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati wuh ternyata belum saya paten oke terima kasih salam alaikum selamat menikmati